Setelah melakukan pemantauan di seluruh TPS di Bangka Belitung yang melakukan pemungutan suara ulang, Bawas Lubabel menilai pelaksanaan PSU telah berlangsung baik dan berharap tidak ada lagi PSU susulan. Bawas Lubabel menilai pelaksanaan PSU telah berlangsung baik dan berharap tidak ada lagi PSU susulan. Hal ini disampaikan Komisioner Bawas Lubabel Firman Pardedi saat melakukan monitoring TPS empat desa air mesu bersama Ketua KPU Babel, KPU dan Bawas Lubabel Kabupaten Bangka Tengah pada Sabtu kemarin. Menurutnya, pihaknya melihat pelaksanaan pemungutan suara ulang di tujuh TPS di Babel telah berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai aturan. Sampai hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPU nomor 3 itu. Dan hasil pengawasan kami juga semua TPS dibuka tepat waktu dan dilaksanakan sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi dan tidak ada lagi perbaikan buat ke depan. Jangan sampai ada lagi PSU-PSU selanjutnya. Di Bangka Belitung sendiri terdapat tujuh TPS yang melakukan PSU di hari ini, yakni di Kecamatan Bangka Tengah 2 TPS, Kecamatan Bangka Barat 1 TPS, Bangka Pinang 1 TPS, dan Belitung Timur 3 TPS. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat Kurniawan AINews melaporkan. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menangkau! Terima kasih.